Oke baik, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang bagaimana kita menilai suatu penduga atau estimator. Nah pada dua pertemuan sebelumnya, jadi pertemuan pertama kita membahas bagaimana menggunakan metode moment untuk mencari penduga dari parameter populasi. Jadi kemudian kita membicarakan juga bagaimana menggunakan metode kemungkinan maksimum atau maksimum likelihood estimator. Oke, nah disini kita akan membicarakan bagaimana cara menilai penduga. Nah maksudnya apa? Nah jadi dari serangkaian penduga, jadi dalam proses pendugaan itu ada bisa lebih dari satu penduga sebenarnya ya. Seperti kalau kita lihat pada metode moment. Jadi misalnya suatu data menyebar distribusi wason gitu ya. Nah kita bisa menggunakan moment pertama yaitu minnya adalah mu X, kemudian kita sampekan dengan rata-rata sampel kan gitu ya. Tetapi di lain pihak kita juga bisa menggunakan momen kedua ya. Jadi momen kedua yang kita peroleh dari par X ditambah ekspektasi X yang dikuaratkan kan gitu. Jadi mu X ditambah sorry lambda atau mu, apapun namanya parameter. Jadi misalnya saya mengatakan mu tadi, mu plus kuadrat sama dengan momen kedua. Jadi sigma XI kuadrat per N kan gitu. Dan seterusnya ke momen-momen yang lebih tinggi. Nah itu adalah penduga yang kita percaya dari metode moment. Mana yang kita pilih gitu. Seperti itu misalnya yang saya bicarakan pada minggu pertama. Kemudian kita bisa menggunakan metode kemungkinan maksimum ya. Mencari fungsi likelihood kemudian turunkan terhadap parameter yang ingin kita estimasi gitu ya. Jadi dalam hal ini misalnya parameternya mu turunkan terhadap mu. Dan kita peroleh mu sebagai estimasi parameter untuk mu gitu. Baik, nah sekarang kita mau bicarakan bagaimana kita menilai penduga atau kriterianya seperti apa. Kemudian kita akan membicarakan penduga tak bias atau unbiased estimator. Kemudian penduga tak bias yang memiliki varian minimum secara seraka. Atau yang diinggriskan sebagai uniformly minimum variance unbiased estimator. UMVUA gitu nanti ya. Jadi nanti ini inggrisnya adalah. Ini nanti inggrisnya. UMVUA. UMVUA. Ini yang kita pelajari nanti. Kemudian kita akan pelajari apa yang termasuk dengan sipasitas besar atau small asintotic. Nanti ini disebut dengan asintotic ya. Asintotic. Sipas asintotic. Jadi kalau kita lihat asintotic itu apa? Seperti kalau kita lihat kurva atau grafik fungsi tangan ya. Jadi pada saat tangan 0 itu kan tidak pernah ini ya. Jadi menuju ke sesuatu yang sangat besar gitu ya. Jadi sifat-sifat seperti itu yang nanti kita pelajari. Kemudian sifat asintotic. Metode kemungkinan maksimum untuk maksimum kan ikut. Oke. Nah ini juga yang akan kita bahas hari ini. Ya. Nah yang pertama. Apa itu penduga tak bias? Nah suatu penduga itu dikatakan tak bias atau unbiased estimator. Unbiased estimator atau tak bias. Dari suatu parameter yang katakanlah namanya tau theta. Dari suatu tau theta. Apabila jadi suatu penduga T ini. Ya dikatakan penduga tak bias atau unbiased. Sumter dari tau theta. Ya tau sebagai suatu fungsi di sini. Jika ekspektasi dari P itu sama dengan tau theta. Nah di sini untuk semua theta. Anggota ruang parameter theta. Nah jika ini tidak dipenuhi. Maka T dikatakan penduga yang bias. Atau bias. Ya bias estimator dari tau theta. Oke. Jadi yang jelas ekspektasi dari T ini. T ini akan sama dengan tau theta. Sama dengan parameter yang diduga. Saya berikan contoh. Suatu sampel acak berukuran N dari distribusi Fx, theta. Jadi di sini adalah F1 distribusi dengan faktor parameter theta. Ya jadi bisa jadi mu, sigma kuadrat, alpha, beta. Dan apapun itu yang kita gunakan sebagai parameter. Nah di sini kita menggunakan dua parameter. Mu dan sigma kuadrat. Jadi theta. Theta dari dua parameter. Mu dan sigma kuadrat di sini. Nah ini tidak selalu berarti distribusi normal ya. Yung dan sigma kuadrat. Jadi bisa jadi distribusi yang lain. Nah di sini parameter mu adalah nilai tengah lebih tepatnya di sini. Karena konteksnya populasi. Jadi rata-rata kalau kita mengambil sampel gitu biasanya ya. Oke rata-rata tapi pada beberapa ini tidak dibedakan. Saya rasa apabila kita rata-rata atau nilai tengah. Oke di sini saya menggunakan nilai tengah. Karena nilai tengah ini bisa berupa rata-rata aritmetik. Nilai tengah. Min gitu ya. Atau minnya. Dan sigma kuadrat adalah varian atau ragam. Saya tetap menggunakan varian karena konteksnya biar tidak berubah. Dia ada di Inggris dan kalau kita keinggris kan masih. Jadi sigma kuadrat adalah varian dari populasi. Nah di sini dikatakan rata-rata sampel yaitu sigma x i per n. Jadi x bar itu yang kita notasikan sebagai x bar itu. Dan varian sampel. Varian sampel sigma i sembilan satu sampai n. X i minus n. X i minus x bar dikuadratkan di bagian minus satu adalah penduga tak bias. Dari mu dan sigma kuadrat. Jadi penduga tak bias. Oke kalau kita mengatakan tak bias tadi. Ya. Jadi kalau kita mengatakan tak bias tadi apa? Jadi tentu saja salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah. Nah bayangan kita apa? Jadi untuk mengatakan ini tentu saja nanti ekspektasi. ekspektasi dari x bar bersama dengan mu dan ekspektasi dari s kuadrat itu akan sama dengan t kuadrat. Itu harapannya. Nah kita akan menunjukkan itu. Karena tadi ada klaim contoh ini mengatakan bahwa keduanya tak bias. Oke. Oke. Terima kasih. Jadi di sini kita akan mengharapkan efektasi dari nanti begini ya. Sama dengan ya, dan expectasi dari S Quartat oke oh oke saya ketik aja deh ini enggak bagus ini oke ekspektasi dari X bar Sama dengan mu Sama dengan mu Dan ekspektasi dari S kuadrat Ekspektasi dari S kuadrat Sama dengan 5 kuadrat Karena variancenya Karena di estimator Jadi ini yang akan kita temukan Oke disini saya tulis Bagaimana kita membuatkan ini Kalau tak bias Ekspektasi dari X bar Nah disini Begitu kita masukkan ke dalam ekspektasi Ini variable Apa namanya X bar Karena bubaca ada simbolnya besar Jadi ekspektasi dari X bar Sama dengan ekspektasi dari sigma I sama dengan 1 sampai N XI per N Itu sama dengan Seperti N kali ekspektasi dari sigma XI Ya kan Oke karena saling bebas Jadi itu akan menjadi penjumlahan dari Eks Ini ya Karena saling bebas Jadi saya ulangi disini Karena kata sampel aca itu artinya Ini sampelnya saling Saling Bebas Dan biasanya Distribusinya identik Nah kata identik itu Distribusinya Identik Sama gitu ya Sama jadi Apex data Oke Ini penekanannya ini saling bebas Saling bebas ya Oke disini Saling bebas Dan identik Ya Identik Oke Seperti N Kali sigma I sama 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 N AX Nah Karena saling bebas Jadi kita bisa Dan Identik Jadi minnya sama Jadi ada sepanjang N Berarti kan gitu ya Jadi ada sepanjang N Jadi ini ada sepanjang N AX Jadi ada sepanjang N Kali Kali N Kali mu Ini ya Jadi ekspektasinya Ini Karena sama dengan Parameter populasi Mu Minnya Jadi ini dikatakan Tak biasa Nah Bagaimana dengan Ekspektasi Dari S kuadrat Nah S kuadrat Harus dijawalkan Menjadi Bentuk yang mudah Kita Urai Ya Urai Menjadi Momen kedua Dan apa yang sudah Kita ketahui Pada dasar Jadi S kuadrat Sama dengan ini Sigma I sama 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 N X I dikurang X bar Dipuadratkan Di bagian S1 Oke ini bawa keluar Nah jadi Pubacaan Yang adalah X ya Jadi ekspektasi Dari sigma Ini Oke ini adalah X I dikurang X bar Dijawarkan Jadi ini ya Oke X I kuadrat Minus N Kali X bar Kuadrat Oke Nah begitu Kita jawabarkan Seperti ini Jadi Kalau jadi Seperti N Minus 1 Kali sigma I sama Minus 1 Sampai N Ekspektasi Dari X I kuadrat Minus N Kali Ekspektasi Dari X bar X bar Kuadrat Oke Disini Dari asumsi Tadi Ya Dengan Min Mu Dan Variance Kualitat Berarti Ini kita bisa hitung Dari Variance Ditambah Ekspektasi Dari X Atau Mu nya kan Kita Ini Tidak ada Yang spesial Karena Sama-sama Saling bebas Jadi Ada sebutnya N Kali ini Ekspektasi Dari ini Adalah Mu kuadrat Plus sigma kuadrat Kemudian N Kali Ekspektasi Dari X bar X bar kuadrat Ini Juga sama Jadi X bar kuadrat Sama seperti ini Cuma Bedanya Ini adalah X bar Yang kita gunakan Sehingga Min nya tetap Mu Tapi Variance 5 kuadrat Per N Kalau ingin Tahu lagi Ini Dari Modul Statistik Pada bagian Akhir Tentang Distribusi Pengambilan Sampel Lihat Ini Modul Perdasarkan Satu Jadi Seperti ini Mu kuadrat Plus 5 kuadrat Bagi N Kemudian Kita Jabarkan N Kali Mu kuadrat Plus N Kali 5 kuadrat Varian Biasa Manipulasi Ini Beberapa Kaling Menyadakan Sehingga Tersisa Nanti N Minus 1 Kali Sigma Kuadrat Oke Ini Kan Kemudian Ini Jadi Sehingga Tersisa Hasil Sehingga S Kaling Yang Begian Ekspektasi Dari S Kaling Kaling S Kaling S Jadi Tak Bias Seperti Yang Kita Ingin Tunjukkan Tadi Kita Sudah Bisa Menunjukkan Oke Baik Sebelum Saya Lanjutkan Apakah Ada Pertanyaan Dengan Apa Yang Saya Sudah Paparkan Ini Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Dari Saya Belum Ada Pak Oke Ya Terima Kasih Ya Baik Kita Akan Lanjutkan Sekarang Contoh Berikutnya Adalah Suatu Sampel Acak Berukuran N Berasal Dari Suatu Distribusi Eksponensial Jadi XG Menyebar Eksponensial Dengan Parameter Theta Nah Penduga Kemungkinan Maksimum Untuk Theta Yang Kita Ketahui Sebagai Ini Theta Topi Sama Dengan X Bar Kalian Bisa Hitung Lagi Tapi Ini Ada Contoh Pada Materi Sebelumnya Jadi Theta Topi Itu Sama Dengan X Bar Rata Rata Dari Sampel Merupakan Penduga Tak Bias Untuk Penduga Tak Bias Untuk Theta Bias Untuk Theta Sama Dengan Ini Espektasi Dari X Bar Sama Espektasi Dari Sepert N Kali Sigma X P Kemudian Karena Saling Bebas Seperti Tadi Selalu Kata Kuncinya Disini Adalah Sampel Aca Disini Secara Implisit Mengatakan Distribusinya Identik Nah Bagaimana Kalau Tidak Identik Sangat Sulit Bagi kita Untuk Menghitung Karena Distribusinya Misalnya X1 Exponensial X2 Misalnya Normal X3 Misalnya Seragam Sangat Sulit Jadi Makanya Disini Sampel Aca Secara Invisit Mengatakan Saling Bebas Dan Distribusinya Identik Oke Saya hanya mendekankan Itu Karena Itu Penting Untuk Seperti N Kali Ekspektasi Sigma S 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 Akan Ada Sebanyak Seperti N Kali N Theta Seperti N Ini Saling Menyajakan Dan Kita Tidak perlu Khawatir Karena N Tidak Pernah Oke Nah Kemudian Kalau tadi Kita Kita Melihat Bahwa kita Telah mengambil Sample Sebanyak N Bagaimana Kita hanya Mengambil Dua Saja Misalnya Dua Ukuran Dua Jadi Ada Dua Sample Saja Berukuran Dua Nah Kalau kita Lihat Ini Semua penduga Ini Akan Bersifat Tak Bias Jadi 1 per 4 X1 Plus 3 per 4 X2 Kemudian 1 per 3 X1 Plus 2 per 3 X2 Dan Setengah X1 Plus Setengah X2 Itu Akan Ya Ketiganya Itu Merupakan Penduga Tak Bias Ya Jadi Secara Umum Kombinasi Linear Dari Penduga Asalkan Jumlah Koefisien Yang Satu Itu Akan Menjadi Penduga Tak Bias Kan Gitu Jadi Kita Bisa Lihat Seperti Itu Jadi Espektasi Dari Ini Nanti Akan Menghasilkan Satu Jadi Sepertiga Kali Katakan Laini Nanti X Semenengan Teta 2 Per 3 Kali Teta Jadi Sepertiga Ditambah 2 Pertiga Ya 1 Kali Teta Jadi Teta Jadi Banyak Mana Yang Kita Pilihkan Itu Pertanyaannya Jadi Itulah Yang Kita Bicarakan Hari Oke Pada Beberapa Kasus Suatu Penduga Itu Mungkin Memiliki Varian Lebih Kecil Ya Untuk Untuk Suatu Nilai Teta Beberapa Saya Salah Untuk Untuk Ini Mungkin Tepatnya Suatu Kasus Ya Ada Suatu Kasus Untuk Memiliki Variant Yang Lebih Kecil Untuk Suatu Nilai Teta Ya Biar Agak Aneh Untuk Suatu Nilai Teta Dan Memiliki Variant Teta Yang Lain Jadi Disini Yang Saya Katakan Disini Seperti Ini Misalnya Jadi Sama Sama Tak Bias Tapi Variant Bisa Berbeda Kita Lihat Variant Variant Lebih Bisa Yang Lain Bisa Jadi Ini Bisa Jadi Memiliki Variant Yang Lebih Besar Untuk Teta Yang Lain Oke Pada Kasus Seperti Ini Salah Satu Penduga Tidak Dapat Dikatakan Lebih Biar Dari Yang Lain Ya Nah Pada Kasus Lain Itu Sangat Lain Mungkin Bagi Kita Untuk Membutikan Tuan Jukan Bahwa Penduga Tak Bias Tentu Memiliki Variant Yang Lebih Kecil Dibandingkan Semua Penduga Yang Lain Yang Semua Nilai Teta Jadi Demungkinkan Untuk Menunjukkan Bahwa Penduga Tak Biasa Tentu Memiliki Variant Terkecil Pada Suatu Khusus Tentu Jadi Kita Bisa Menunjukkan Ini Oke Jadi Itu Yang Kita Lakukan Apakah Kita Bisa Menemukan Penduga Yang Memiliki Sifat Seperti Ini Nah Bagaimana Kita Bisa Melakukan Ini Atau Kita Bisa Mencari Penduga Yang Bisa Memenuhi Bahwa Penduga Tersebut Memiliki Sifat Dengan Sifat Variant Terkecil Dibandingkan Semua Penduga Tak Bias Jadi Fokus Di sini Penduga Tak Bias Jadi Di sini Kita Fokuskan Pada Penduga Tak Bias Oke Nah Sekarang Saya Membicarakan Satu Konsep Yang Sempat Saya Katakan Pada Awal Tadi Penduga Tak Bias Variant Minimum Secara Seragam Oke Ini Agak Sulit Agak Aneh Tapi Seperti Ini Misalkan X1 Sampai XN X1 X2 Sampai XN Suatu Sampai 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 N Dari Sampai Dari Dari Suatu Fungsi Dan infected 20an Fx Θ Oke Saya Telaskan Ini Ini Sering Digunakan fluent Nah Satu Penduga T Bintang T Bintang Dari Penduga Dat sound T Th duck Dikatakan Penduga Tak Bias Variance minimum secara seragam Atau kadang-kadang kata secaranya dilengkap Penugas tak biasa Variance minimum seragam Tapi istilah Inggrisnya Uniformly minimum variance unbiased estimator Disingkat UMVV Dari tau teta Atau kita Indonesia kan UMPWE Dengan lafal Indonesia Jadi apa ini Secara Indonesia Jadi tau teta jika Nah salah pertama adalah t bintang ini adalah tak bias Untuk tau teta Kemudian untuk sebarang penduga tak bias lain Nah kalau ada penduga tak bias lain Katakanlah nama t Jadi disini penekanannya adalah Sebarang penduga tak bias lain dari t Nah jadi Seperti yang saya katakan tadi Tidak hanya satu ya Tidak hanya x bar Jadi bisa menjadi ini ya Asalkan bobot ini totalnya satu Itu akan menghasilkan pulga tak bias Jadi diantara teta satu topi Teta dua topi Dan teta tiga topi Mana yang kita pilih gitu Nanti kita memilih ini gitu Andai kata kita hanya ada dua ini Mungkin fokusnya Nggak akan terlalu sulit Untuk memiliki bahwa Salah satu akan lebih baik dari yang lain Mana yang lebih baik Nah disini Asalkan ini dipenuhi Ya Far teta topi Lebih kecil dari far teta Variance dari teta bintang Lebih kecil dari variance t T Saliu bukan teta bintang ya Variance t bintang Lebih kecil dari variance t Untuk semua teta anggota Dalam uang parameter Jadi Saya bilang ini T bintang itu adalah satu penduga Ya penduga dari tau teta Dan t bintang ini adalah Penduga tak bias untuk Tau teta Kemudian Kalau ada penduga tak bias lain Lainnya dari Tau teta ini Katakanlah namanya t Dan apabila Karena keduanya Dua-duanya sama-sama tak bias Jadi disini Simotor tak biasnya sudah dipenuhi Variance t bintang Lebih kecil dari variance t Untuk semua t Semua teta anggota Ruang parameter teta Maka ini dikatakan T bintang dikatakan Penduga Tak bias Variance minimum secara seragam Atau penduga UMPUE Atau umpue terserah Maksudnya seperti itu Tau teta Oke Apa yang bisa kita Gunakan untuk menghitung itu Salah satu cara Untuk menghitung ini Untuk menemukan itu Kita akan menggunakan Apa yang sebut sebagai Teorema Kramer-Raw Lower-Bow Atau Kalau kita indonesiakan Mungkin batas bawah Kramer-Raw Batas bawah itu Kita bisa peroleh Untuk penduga tak bias tadi Pada 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 suatu Pada brakesus tentu ya Jika satu penduga tak bias Dapat ditutupkan Dan mengandung Satu batas bawah Maka penduga itu IPUE Itu ID MPUE Ini ID ID dari Teorema itu Jadi Apa yang dikatakan Teorema Apa namanya Teorema ini adalah Jika T Adalah suatu penduga Tak bias Dari tau teta Maka batas bawah Kramer-Raw Ini ya Kramer-Raw Atau Kramer-Raw Lower-Bow Disingkat CRLB CRLB Kramer-Raw Lower-Bow Berdasarkan Suatu sampel Ajarah ini Jadi Far teta Lebih besar Tersama dengan Tau teta Aksen Jadi turunan pertama Tau teta Dikuadatkan Dibagi Ini N kali Ekspektasi Dari Turunan parsial Terhadap teta Dari LEN FX Koma Teta Oke Ini Ini yang disebut Sebagai Batas bawah Batas bawah Kramer-Raw Kramer-Raw Lower-Bow Ini akan Menjamin bahwa Ini akan Lebih kecil Sama dengan Parti Lebih kecil dari Sama dengan Parti Varian saat itu Setelah Kali lagi Penduga ini Harus Sifat Tak bias Nah ini Bagaimana kita Buktikan itu Jadi saya ambil dari Sumpah yang saya pakai Itu Bain Suatu fungsi Katakanlah X1 Sampai dengan Xn Jadi Fungsi dari Sampel Dengan N Pupaya Kalau Dalam konteks Sampel Sampelnya N Jadi itu Katakanlah Fungsinya begini UX1 Sampel Xn Turunan Pasial Tata Dari Lent Fx1 Sampel Fxn Jadi Disini Dalam konteks Ini bisa Katakan Seperti Lajikurnya Yang diturunkan Tata Tata Yang juga Dapat kita Tulis sebagai UX1 Sampel Xn Jadi Karena Turunan Dari Lent Seperti Fx1 Sampel Xn Kali Turunan Pasial Tata Ini Kan Turunan Dari Lent Ini Lent Dari Sepert Fx1 Sampel Xn Kita Kalikan Turunan Pasial Dari Tata Fx1 Sampel Xn Oke Nah Kalau kita Misalkan Tadi Yang U Kecil Ini Sekarang U Besar Sebagai Baca Adalah UX1 Sampel Xn Kita Sehingga Kalau kita Hitung Ekspektasi Dari U Karena Ada Sebanyak N Akan Berhubungan Dengan Integral Sebanyak N Juga Dimensi N UX1 Sampel Xn Theta Fx1 Sampel Xn Parameternya Teta Dengan Dx1 Sampel Xn Nah Kalau kita Lanjutkan Ini Sama Dengan Tadi Apa Kalau Kita Kita Peroleh Tadi Ini Kalau Ini Kita Bawa Kesini Oke U Kali F Ini Akan Sama Berarti Sama Dengan Turma Pasal Dari Do Dota Dari F X1 Sampel Dengan Xn Kan Gitu Ya Jadi Kalau F Nya Bawa Sini Oke Ini Do Dota F X1 Xn D X1 Xn Oke Nah Kemudian Ini Kita bisa Bawa ke depan Kemudian Integral Terhadap F X1 Xn X1 Nah Ini Adalah Integral Terhadap Densitas Jadi Ini Otomatis Akan Nilainya Karena Integral Terhadap X Jadi Ini Adalah Nilai Integral Pasti 1 Yang Ini Pasti Ini Dipenuhi 1 Sehingga Turunan Terhadap 1 Turunan Pasal Teta Terhadap 1 Terhadap Konstan Pasti 0 Terhadap Variable Apapun Itu Oke Expektasi Dari U Nilainya 0 Oke Kemudian Kita ingat Juga Bahwa T L X1 Merupakan Penduga Tak Biasa Karena Penduga Tak Bias Jadi Ini Merupakan Penduga Tak Bias Untuk Tau Teta Sehingga Tau Teta Itu Akan Sama Dengan Expektasi Dari T Karena Ekspektasi Dari T Akan Sama Dengan Tau Teta Karena Kondisi T Ini Adalah Penduga Tak Bias Jadi Ekspektasi Dari T Akan Sama Dengan Tau Teta Jadi Integral Dari L X1 Xn F X1 Xn 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 Jadi Ini Tau Teta Kemudian Kalau Kita Turunkan Tau Teta Sama Dengan Ini L X1 Xn 2 2 Theta F X1 Xn Theta Dan Ini Nilainya Berapa Nilainya Kalau Kita Integralkan Ini Pada Dasarnya Adalah Definisi Dari Ekspektasi Dari T Kali U Dari Mana Karena Ini Adalah T Kemudian U U U Nya Disini Oke Expektasi Dari T U Terhadap Bensitas Semuanya N Dimensi Dari X1 Sampai Xn Nah Tadi Kita Menghitung Ekspektasi Dari U Sama Dengan 0 Dan Otomatis Kalau Ini Sama Dengan 0 Berarti Variance U Akan Sama Dengan Espektasi Dari U Kuadrat Oke Oke Saya ulangi Kalau Ekspektasi Dari U Sama Dengan 0 Maka Variance U Akan Sama Dengan Espektasi Dari Kuadrat Atau Momen Keduanya Kan Gitu Ya Oleh Karena Itu Dalam Stasi Kaman Tempat Keras 1 Kita Bisa Hitung Variance T U Akan Sama Dengan Espektasi T U Saja Karena ET X EU EU Nya Sendiri 0 Ekspektasi T U Nya 0 Berarti Ini Akan ET Nah Koeficien Korelasi Yang positif Linear Karena Koeficien Linear Kenapa Disini Kita Katakan Fokuskan Pada Kesanan Karena Ini Berubah Yang Bintang Korelasi Selalu Berada Antara Plus Minus Satu Untuk Humpung Linear Maka Kovariance Dari T U Dikodakan Lebih Kecil Dari Sama Dengan Far T Kali Far U Dan Sebagai Akibatnya Far T Kali Far U Kan Lebih Besar Sama Dengan Tau Aksen Dikodat Kan Jadi Tau Aksen Adalah Ini Sama Dengan ET U Dikodat Kan Tadi Oke Dengan Demikian Far T Ini Akan Selalu Lebih Besar Dari Tau Aksen Kuadrat Dibagi Ini Ini Bawa Ke Bawah Jadi Kan Gitu Bawa Ke Kanan Menjadi Ekspektasi Dari U Kuadrat Nah Kalau U Tadi Ini Kita Keren 0 U Kuadrat Tinggal Sesuai Dengan Definisi Jadi Ekspektasi Dari Ini Kan Turunan Marsial Dari Lunt X1 Sampai Xn Tata Dikodat Oke Ini Adalah Ya Ekspektasi Dari Ini U Kuadrat Dari U Kuadrat Oke Jadi Kita Review U U Kuadrat Bisa Dihitung Dari Situ Oke Jadi Saat X1 Sampai Dengan Xn Nyatakan Sampai Sampai F X1 Xn X Xn X X X X Semikian Sampai Xn X Tha Sama Sama Dengan Sigma I Sampai N Turunan Parsial Terhadap Theta Dari F X Theta F X Theta Oke Yang Berarti Bawa Ekspektasi Dukaran Sama Dengan Far Dari U Sama Dengan N Kali Far Turunan Parsial Terhadap N Lunt F Theta Terhadap Theta Sama Dengan N Kali Ekspektasi turunan persial terhadap ini, LEN FX Theta, kemudian dikuadratkan. Nah, apabila suatu kondisi ini sudah tidak buktikan, jadi kondisi keterdiferensialan terpenuhi. Dapat menunjukkan bahwa ekspektasi dari ini, turunan persial dari LEN FX Theta terhadap Theta, kemudian dikuadratkan itu akan sama dengan minus dari ekspektasi turunan kedua dari LEN FX Theta terhadap Theta. Jadi, itu kuadrat, itu Theta kuadrat dari LEN FX Theta. Oke, kita akan lihat contoh untuk lebih jelas. Jadi, suatu sampel acak berasal dari suatu distribusi eksponensial, yaitu X, E beristripsi eksponensial dengan parameter Theta. Jadi, eksponensial dengan parameter Theta. Nah, kita tahu bahwa ini ya, FX Theta, jadi densitas dari eksponensial seperti ini, seperti Theta kali E, pangkat minus X, seperti Theta. Untuk Theta positif, X-nya juga positif. Oke, ini yang kita gunakan untuk contoh ini. Ini representasi lain adalah misalnya Theta kali E pangkat minus Theta X. Sama saja ya, hasilnya sama, tapi min-nya saja yang berbeda. Ini, apa namanya. Jadi, ada dua parameter. Apa namanya? Dua bentuk yang digunakan oleh beberapa buku. Ada yang menggunakan ini ada yang satunya lagi, Theta kali E pangkat minus Theta. Nah, kita menggunakan ini, FX Theta, seperti Theta, kali E pangkat minus X, seperti Theta. Nah, untuk menghitung parameter lower bound itu, bagaimana caranya? Jadi, kita hitung dulu LUN, LUN FX Theta. Jadi, FX Theta-nya adalah ini, kan? Seperti Theta E pangkat minus Theta per X. LUN FX Theta, itu sama dengan LUN dari seperteta E pangkat minus X per Theta. Jadi, menggunakan sifat-sifat LUN. LUN seperti Theta. Dari LUN ini kan E pangkat minus X per Theta, yang sama dengan minus X per Theta. Kembali, kita gunakan sifat-sifat LUN. LUN seperti Theta sama dengan minus LUN Theta, kan? LUN dari Theta pangkat minus 1, minus LUN Theta. Kemudian, ini minus X per Theta. Oke? Nah, ini LUN FX per Theta. Kemudian, turunan fasi antara Theta dari LUN FX Theta ini adalah, ini, minus per Theta plus X per Theta kuadrat. Jadi, turunan dari ini, seperteta. Minus seperteta dan seperteta kali turunan dari Theta 1. Jadi, berarti S per Theta minus X per Theta. Jadi, turunan dari ini adalah plus X per Theta kuadrat. Jadi, X per Theta kuadrat minus Theta per Theta kuadrat. Sehingga ini akan menjadi apa? Ya. Jadi, X per Theta kuadrat minus Theta per Theta kuadrat. Kita kelompokkan lagi. Ikan menjadi X minus Theta per Theta kuadrat. Oke. Ingat, Theta-nya positif. Jadi, tidak masalah. Tidak terjadi bagian dengan orang. Oke, sekarang apa? Kita hitung sekarang. Ekspektasi dari turunan ini. Pasial terhadap, terhadap LEN tadi ya. Oke. Ekspektasi dari ini. Ekspektasi dari LEN ini adalah ekspektasi dari X minus Theta per Theta kuadrat. Ini dikuadratkan. Kan gitu ya. Jadi, ini. X minus Theta kuadratnya masuk. Minus Theta kuadrat per Theta kuadrat. Jadi, karena di sini X adalah bubah acanya. Jadi, Theta bisa kita keluarkan. Per Theta kuadrat 4. Ekuadrat ini kan. X minus Theta dikuadratkan. Nah, ini sebenarnya adalah definisi dari varian. Varian dari eksponensial. Kita bisa pangkas potong atau potong ini sampai sini. Ini sama dengan sebenarnya gini. Seperti Theta kuadrat 4. Jadi, bisa di sini. Seperti. 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 Varian dari X. Ini sebenarnya. Tapi, saya jabarkan di sini. Dicek saja. Seperti ini biasanya ya. Part X per part Theta. Pangkas part X. Masuk per 4 kali ini ya. Sama saja. Varian dari eksponensial. Theta kuadrat. Jadi, ekspektasi dari X kuadrat minus 2X Theta. Plus Theta kuadrat. Jadi, ekspektasi ini masuk. Ekspektasinya. Ekspektasi X kuadrat minus 2X Theta. X ini Theta. Plus Theta kuadrat. Jadi, Theta kuadrat tetap. Ekspektasi X adalah Theta. Ekspektasi X kuadrat adalah 2 Theta kuadrat. Oke. Nah, setelah itu. Akan menjadi seperpa ke Theta kuadrat. Sama dengan seper dari Theta kuadrat. Seperti ekspektasi ini. Seperti dari Theta. Nggak kelihatan di sini. Seperti dari Theta kuadrat. Oke. Dan dengan demikian, CRLB. Kramer raw lower bound untuk tau Theta adalah tau Theta aksen. Dia tahu Theta sama dengan Theta. Parameternya Theta S. Jadi, kita lulung 1. 1 kuadrat sama dengan 1. Seperti N. Jadi, N-nya tinggal taruh aja di sini. Ekspektasi dari ini tadi. Ini ya. Sama dengan seper Theta kuadrat. Oke. Kalau kita sederhanakan menjadi Theta kuadrat per N. Oke. Nah. Tadi kita hitung var X bar itu berapa? 5 kuadrat per N juga. Dari untuk sampel sebanyak N dari eksponensial dengan parametra Theta. Variance-nya adalah Theta kuadrat per N. Maka, X bar untuk X bar adalah UM V2MVUE atau UMVUE atau dari Theta. Tuh. Jadi, kita harus bisa hitung ini dan menunjukkan bahwa ini varian dari ini. Jadi, ini dipenuhi ya. Kalau difungsi dari UMVUE tadi apa? Fars Theta lebih besar sama dengan. Jadi, ada tanda sama dengan dari situ yang terakhir. Fartanya lebih besar sama dengan ini. Tadi ya. Nah, dalam hal ini. Oke. Tetap. Kalau kita lihat. Kita lihat. Ini. Dan ini kan. Itu ya. Oke. ya. Ya. X bar adalah UMVUE dari Theta. Caranya. Oke. Seperti itu. Nah. sebelum saya lanjutkan apakah ada pertanyaan. Jadi, saya akan memberikan kesempatan untuk step by step untuk mengonfirmasi. Silahkan sampaikan di chat atau kalian bisa tanya ke saya langsung. Oke. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Jadi, itu kemudian. Sekarang kita membahas bagaimana untuk mencapai CRRB tadi. Di sini dikatakan ada teorema 2 mengatakan bahwa ada suatu fungsi linear yang ada di tahu yang akan mengakui suatu penduga tak bias yang mencapai CRRB. Jadi, teorema 2, silahkan lihat detailnya di materi ini. Jika suatu penduga tak bias, suatu penduga tak bias, untuk tau Theta itu ada varian yang mencapai CRRB, maka hanya satu penduga linear dari tau Theta yang akan mengakui suatu penduga tak bias. varian yang mencapai CRRB yang bersesuaian dengan tadi, penduga tadi. Jadi, tidak saya bahas bilangnya, jadi ada teorema itu, tapi yang penting kalian bisa menghitung CRRB dulu. Baik, itu untuk menghitung CRRB, nanti kita akan latihan untuk ini soal. Baik, sekarang kita bicarakan, nah kali tadi kita melihat bagaimana suatu kita memiliki penduga yang kalau memenuhi CRRB, maka penduga itu akan memiliki sifat atau dikatakan UMVUE. Nah, sekarang kita berhubungan dengan suatu konsep bagaimana kita mengatakan suatu penduga dikatakan efisien dibandingkan penduga yang lain. Jadi, efisiensi yang kita bicarakan ini adalah efisiensi relatif atau relatif efisiensi. Relatif efisiensi atau efisiensi relatif di suatu penduga tak bias, jadi di sini penduganya harus tak bias. Jadi, penduga tak bias teta, tak bias teta yang kita sebut di sini t, jadi penduga tak bias t dari tau teta, dengan penduga tak bias t bintang dari tau teta, jadi ada dua penduga tak bias, bagaimana kita membandingkan. Nah, jadi membandingkan efisiensi, jadi efisiensi relatif atau relatif efisiensi, jadi saya singkat RE, isilah hasilnya RE ini, saya gunakan, tidak saya balik ER ya. Jadi RE, relatif efisiensi atau efisiensi relatif, T dan T bintang, koma bintang adalah varian T bintang dibagi varian T, atau varian T bintang per varian T. Nah, penduga tak bias T bintang ini, kita katakan efisien, jika RE, T dan T bintang ini lebih kecil bersama dengan satu. Untuk semua penduga tak bias T dari tau teta, dan semua teta anggota dari ruang parameter teta, tak besar ya. Jadi, di bawahnya saya tedaskan lagi bahwa efisiensi dari suatu penduga tak bias ya, T dari tau teta diberikan oleh, itu, ekspektasi dari T. Jadi, efisiensi relatif dari T dan T bintang. Oke, jika T adalah penduga efisien dari tau teta. Oke, jadi efisiensi relatifnya lebih kecil dari atau sama dengan satu. Itu syaratnya. Kemudian, konsep berikutnya yang kita bahas adalah konsep bias dan min square error atau MSI. Jika T adalah suatu penduga dari tau teta, penduga dari tau teta, maka bias di definisinya sebagai, Nah, bias, kalau tadi bias, ekspektasi dari T sama dengan tau teta, maka kita katakan penduga tak bias, maka kalau tidak sama berarti ada selisih atau ada perbedaan, perbedaan itulah yang disebut dengan bias. Nah, bias T atau BT di sini ya, BT, bias dari T adalah ekspektasi dari T, dikurangi tau teta. Nah, kalau tak bias berarti ekspektasi. ET dikurangi tau teta ini sama dengan 0. Atau bias sama dengan 0. Ya, kan gitu ya. Jadi secara ini, jadi bias sama dengan 0 berarti ya, otomatis ini adalah tak bias kan gitu. Tak bias. Oke, tak bias. Ya, itu jadi kalau bias, jadi ekspektasi T dikurangi tau teta. Nah, galat kuadrat rata atau min square error atau MSI itu didefinisikan sebagai ekspektasi dari T dikurangi tau teta dikuadrat rata. Jadi, ekspektasi dari T yang merupakan penduga dikurangi tau teta dikuadrat rata. Nah, itu adalah min square error. Saya menggunakan istilah dari MSI dari T didefinisikan atau dipikirkan lain dengan MSI T sama dengan ekspektasi dari T dikurangi tau teta dikuadrat rata. Oke. Nah, ada teorema 3 yang mengatakan bahwa suatu penduga T dikatakan suatu penduga tak bias. Sorry. Jika T adalah suatu penduga dari tau teta, maka min square error T itu sama dengan part T plus bias bias dari T dikuadrat rata. Vuktinya seperti ini. Hanya penjabaran biasa sebenarnya dengan manipulasi begini. Jadi, dari definisi MSI tadi ini ya ekspektasi dari T dikurangi tau kuadrat ya, tau kuadrat. Kemudian kita jabarkan seperti ini. Ditambahkan apa? Minus et plus et. Ini triknya di sini. Hanya menambahkan ini ya. seperti halnya kita mencari bentuk kuadrat sempurna gitu ya. Jadi, ditambahkan ini nanti dikuadratkan. Ini ditambahkan ini. Dikuadratkan. Dijabarkan seperti ini. Silahkan diamati dulu. T dikurangi et kuadrat plus ini ya. Dan ini nanti suku-suku ini. Ini sama dengan 0. Ya. Ini sama dengan 0. Seperti ini. 0. Kemudian ini. Sehingga akan terdisi menjadi ini adalah definisi dari part t dan ini adalah definisi dari bias t dikuadratkan. Jadi bias t seperti ini. E tau et minus tau t tau. Oke. Seperti itu. Oke. Oke. Sebelum saya lanjut lebih jauh mungkin ada baiknya kita langsung. Ya ya. Mungkin sekitar ya coba kurang lebih 10 menit apakah kalian paham dengan apa yang saya maksud. Kita lihat di kita lihat apa namanya latihan soal saja. Kalau tidak bisa nanti mungkin di forum saya jelas peralatan perlatian saya enggak tahu seberapa besar pengamuan kalian tentang yang sudah saya paham. Oke. selamat menikmati. Selamat menikmati. Baik, kita luangkan waktu kurang lebih maksimal sebelumnya. Jadi kalian coba ini ya. Di materi coba lihat. Soal nomor 8. Kita, kalian menghitung CRLB ini. Dan ini. Oke. Iya. Saya tahu ini sulit bagi kalian berpartisipasi terima, tapi coba lah ya. Kalian kirim nanti kalau memang bisa di grup BA. Kalau bisa, kalau tidak nanti saya lanjutkan di forum seperti yang kemarin juga lalu. Banyak yang sudah berpartisipasi karena mungkin ada ini ya. Ya saya harap sih gitu. Jadi biar saya tahu nanti sebelum saya lanjutkan. Suatu sampel aja berguna M besar dari disibisi Bernoulli. Jadi Bernoulli adalah binomial 1B. N-nya 1B. Perangkat P kan gitu ya. CRLB untuk varian dari penubah tak biasa B. Seperti apa. Kemudian U, M, V, U, E, J, U, V itu seperti apa. Nah. Langkah-langkahnya seperti ini ya. Tinggal ikuti aja. Jadi sebelum saya lanjut nanti biar nggak terlalu banyak nanti. Nanti nanti kalau belum. Ikuti seperti ini. Oke. Terus duidensitasnya seperti apa ya. Kalau ada yang. Oke. Bernoulli. Oke. Kalian coba dulu ya. Nanti kita lihat seberapa hal yang sudah. Kita maksimal. Oke 10 menit lah ya. Kita coba. Yang sebelum saya lanjutkan ke materi berita penonton. Topik. Lanjutan dari untuk hari ini. Oke. Silahkan coba dulu. Oke. 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 Terima kasih. 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 Kemudian setelah menunjukkan dulu apakah UMVUE dari P. Oke. Nah sekarang kita lihat. Nah XI adalah binomial. Binomial dengan parameter 1P. Dan setelah masa peluangnya lah ini kan. FX, P. Ini ya. P pangkat X. 1 minus P pangkat 1 minus X ya. Ya. Kemudian P nya antara 0 sampai 1. Ya kan peluang dari 0.1P. X 0.1. Karena Bernoulli ya. Susus dan gagal kan gitu ya. X nya P. Min nya P. Variance nya P. 1 minus P. Oke. Bagaimana kita menghitung CRLB tadi ya. Jadi yang pertama itu ngelan dari FX, P ini. Jadi ngelan dari P pangkat X. 1 minus P. 1 minus X. Ini di X dan P. Plus 1 minus X dan 1 minus P. Oke. Jadi. Ini kemudian. Kita turunkan. Ini 1 terhadap P ya. Turunkan 1 terhadap P. Akan menghasilkan. Jadi turunkan pasial terhadap P. Atau boleh simbol D saja ya. Karena hanya 1 parah. D terhadap P. Jadi X dan P terhadap P. Berarti P nya variable disini ya. X nya dia enggak konstan. Jadi terhadap P. X per P. Turunkan lens per P. Kali 1 kan. Diatur seperti P saja. Jadi X per P jadinya. Oke. 1 minus X. Konstan. Jadi lens per P. Ah. Sorry. Lens 1 minus P. Turunkannya adalah separ 1 minus P. Kali. Turunkan dari minus P. Jadi minus 1. Jadi X per P plus ini ya. 1 minus X. Kali P minus 1. Oke. Sekarang kita lihat ekspektasi dari ini. Dikwadarkan. Dikwadarkan. Jadi X per P. 1 minus X. P dikurangi 1. Ini X per P. Jadi dikwadarkan. Nah. Kita samakan pembilang dan penyebut dulu. Untuk memudahkan. Bisa kalian jawabarkan juga eksploran. Nanti kita cari. Apakah ada yang bisa ditiadakan. Jadi P kali ke sini. Seperti biasa. P kali ini ya. Penyebutan biasa. Jadi 1 minus X kali P. P minus X. P minus 1 kali X. Plus 1 minus X kali P. Jadi. Ini PX minus X. Kemudian. P minus X P. Jadi. PX ini bisa dililangkan. Ya. Saling menyadakan. Jadi. Tinggal minus X plus P. Nah. P kali P minus 1. Dikuadratkan. Dikuadratkan. Kemudian. Dibawa keluar ya. P kali P minus 1. Kuadrat. E. Ekspektasi dari minus X per P. Jadi ini ya. Karena minus 1 dikuadratkan. Akan menjadi 1. Jadi. Sama saja dengan mengatakan. Ekspektasi dari X minus P kan. X minus P. Dikuadratkan. Kemudian. Ini menjadi seperti dari P kuadrat. P minus 1 kuadrat. Kali par X. Ini kan definisi dari varian X ya. Varian dari ini kan. X ini. Karena minnya tadi apa? Minnya tadi adalah. Ini minnya. Yang ini adalah minnya kan. Gitu. Jadi. X minus P. Jadi par X. Par X nya sendiri. Sudah saya tulis tadi. adalah P kali 1 minus P. Oke. Ya. Kemudian. Kita sudah menghitung. Ekspektasi dari ini. Nah sekarang. Ini kita bisa senderakan lagi. Kan ini ada. Bukkuadrat dari ini. P kali 1 minus P. Jadi tinggal separ. P kali 1 minus P. Ini catatan ini saja. Hanya trik biasa ya. P kuadrat kali P minus 1. Sama saja dengan. P kuadrat kali 1 minus P di kuadrat. Asalkan bentuk kuadrat. Ya bukan bentuk pangkat tiga. Asalkan bentuknya ini pangkat genap. Jadi tidak masalah ya. Oke. Di sini tau aksen P. Jadi di sini. Boleh disus teta. Tapi sebaiknya disus saja parameter. Biar tidak bingung. Tau. Kalau tadi kebetulan parameternya teta. Pada contohnya di sini P. Parameternya P. Jadi tau aksen P. Jadi turunan dari P adalah 1. Turunan dari P adalah 1. Jadi di sini. Apa namanya. Menset kita harus diubah-ubah ya. Karena P nya sebagai parameter. Diturunkan terhadap parsial. Terhadap P misalnya. Yang lain yang dianggap konstan. Jadi di sini. Pada saat itu inspektasi. Seperti ini tadi. X nya yang dianggap variable. Ini yang konstan gitu ya. Jadi switch lah. Misalnya yang tukar-tukar gitu ya. Hati-hati. Tapi ya. Oke. Kaman row lower bound. Untuk tau teta. Sorry. Tau teta atau tau P disini. Karena saya tulis langsung P. Tau-tau sen P adalah sama dengan. Tau-tau P sama dengan P. Parameter P gitu. Misalnya jadi 1. Ini turunan ini tadi. 1 per N kali. Spur P dikurangi 1 minus P. Jadi seperti ini. Sama dengan P kali. 1 minus P per N. Ya kan. Nah kita tahu bahwa. Jika XI. Pelacak dari ini. X bar tadi kan. Mu per simakwadrat per N. Jadi ini ada hasil dari. Bab terakhir yang sama 1. Saya sudah. Berikan juga tadi. Pada. Pada contoh sebelumnya ya. Oke. Jadi seperti itu. Maka var X sama dengan. Ini kan. Var X bar sama dengan. Simakwadratnya. Simakwadrat itu menyatakan varian. Jadi tidak harus menyatakan varian dari disipsi normal. Min gitu ya. Minnya mu. Minnya. Jadi variannya pada X bar sama dengan ini. Simakwadrat per N. Jadi simakwadratnya adalah. Jadi varian dari X adalah. P kali 1 minus P kan. Seperti ini tadi ya. Jadi ini. Di bagi N. Nah ternyata. Kalau kita lihat. Jadi ini kan lebih besar sama dengan ini ya. Kalau tidak sama. Karena ada sama dengan ini. Akan itu P kali 1 minus P. Jadi X bar adalah UMTB dari P. Oke. Jadi ini sudah menjawab pertanyaan nomor A dan nomor C. Dari seorang. Oke. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang sudah mencoba? Ada yang sudah mencoba tadi? Ya. Saya tidak tahu ya. Jadi bagaimana kalian ini. Tapi saya mengharapkan. Ya nanti kalau memang ini ada pertanyaan. Nanti mungkin ada forum lagi untuk mencoba lagi yang lain. Kita lihat saja nanti ya. Sebelum nanti minggu depan baru ada PR ya. Baik. Apakah ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan. Jadi masih ada materi ini. Jadi saya tidak ingat terlalu jauh dulu. Biar yang seperti ini harusnya sudah. Harus bisa. Oke. Baik. Kalau saya mau. Saya kira tidak kalau memang tidak ada yang bertanya. Jadi saya terbuka untuk ini. Jangan sampai nanti. Sampai akhir semester kalian tidak ingat. Oke. Kalau tidak paham gitu ya. Jangan gunakan alasan online nanti ya. Kalau tidak ngerti online kan sulit gitu. Saya sudah memberikan segala cara. Jadi kalian tinggal. Penempatnya memanfaatkan itu seperti apa. Saya terbuka untuk itu. Jangan tunggu sampai. Nah ini. Oke. Akhir semester. Baik. Saya akan lanjutkan. Kalau memang tidak ada pertanyaan. Kalau saya terlalu cepat. Di. Apa jepat terlalu cepat. Oke. Kalau tadi kita sudah membicarakan apa itu. Apa namanya. Penduga atau bias. Atau bagaimana kita mengukur. Seberapa esitian. Suatu. Suatu. Apa namanya. Suatu esitian motor. Maka. Maka. Maka kita sudah mengetahui. Dari mana yang esitian. Mana yang tidak akan gitu. Dan kita menceritakan yang bias. Dan MSI. Dan ini yang ditung. Berdasarkan. Selisih tadi ya. Kalau yang bias. Selisih dari. Apa namanya. Dari yang et. Dikurangi. Tau keteta. Sisinya berapa. Kemudian. Min square error. Atau MSI-nya. MSI-t itu dari. Itu dikurangi. Tau keteta. Tau keteta dikuadratkan. Oke. Kemudian. Ehm. MSI-t tadi varian sete plus B keteta kuadrat. Nah berikutnya. Kita akan menceritakan. Apa yang disebut dengan sifat-sifat sampel besar. Sifat-sifat asimptotik. Ya. Sifat-sifat asimptotik ini berhubungan dengan. Bagaimana kalau kita secara teori. Tertarik. Sifat-sifat penggulga itu seperti apa. Kalau N-nya. N-nya itu sangat besar. Nah tentu saja secara matematis. Itu bisa kita hitung. Dan kita. Kita anggap sebagai. Nanti nilai limit menuju N. Tak berhingga. Ya seperti ini. Ya. Tetapi pada dasarnya. Kalau kita bicara tentang. Kondisi sesungguhnya. Kita tidak pernah memiliki sampel. Sampel sampai. Yang tak berhingga. Kan begitu ya. Inilah konsep teoritis. Yang berguna. Kalau kita ingin. Melihat tingkah laku. Dari suatu penduga. Atau estimator. Kalau. Kalau misalnya N-nya. Menuju tak berhingga. Ya. Jadi. Kita tertarik dengan ini. Jadi. Karena. Suatu penduga itu tergantung pada. Ukuran sampel. Kecuali penduga itu tak bias. Bias ya. Jadi. Pada saat sampel kecil. Bisa saja. Sifatnya. Bisa jadi bias. Tetapi kalau kita. Tambah. Ukuran sampelnya. Kita naikkan ukuran sampelnya. Sampai tak berhingga. Ya. Sampai tak berhingga. Maka bisa jadi. Sifat. Tak bias ini menjadi. Menjadi. Apa namanya. Menjadi tak bias. Nah. Jadi. Kalau. Kalau. Kalau estimator memiliki sifat. Begitu. Jadi. Saya rangkum dengan. Hal yang. Seterhana seperti. N kecil. Estimator. Saya jadi. Estimator bias. Kalau N. Itu ya. Satu. Kemudian. N sama besar. Jadi. Estimator. Tak bias. Tak bias. Tak bias. Yang disebut sebagai. Tak bias. Asimtotik. Asimtotik. Jadi. Sebagaimana. N menuju tak berhingga. Secara teori. Oke. Oke. Itu yang akan kita bicarakan. Seperti apa. Jadi. Kita membicarakan apa yang sebut dengan konsistensi. Kalau kita. Kalau kalian ingat. Bahwa. Pada bagian. Distribusi limit. Kita mempelajari konvergensi. Dari suatu pembaca. Kan gitu ya. Nah. Di sini kita membahas konsep yang. Yang sudah kita pelajari itu. Jadi. Kita bicara apa yang sebut dengan konsistensi. Sederhana. Nah. Suatu. Barisan penduga. Tau teta. Yang kita sebut sebagai TN. Barisan TN. Jadi. Barisan TN. Barisan TN adalah suatu barisan penduga. Tau teta. Barisan penduga ini dikatakan. Penduga-penduga konsisten. Untuk konsisten estimators. Dari tau teta. Jika untuk setiap epsilon positif. Limit N menuju tau pentingnya. Jadi peluang. TN dikurangi tau teta. Lebih kecil epsilon. Sama dengan satu. Ya. Peluangnya satu. Artinya. Jarak dari. TN dikurangi tau teta. Itu yang lebih kecil dari ini. Satu. Untuk setiap teta anggota. Keluang parameter. Teta. TN dikatakan konvergen secara stokastik ke tau teta. Yaitu TN. Konvergen secara peluang ke tau teta. Sebagaimana N menuju tau berenggara. Apa arti dari sifat konsisten si sederhana ini? Jadi untuk sampel yang berukuran besar. Penduga cenderung terkonsentrasi di sekitar tau teta. Dan akan semakin terkonsentrasi. Seperti yang diinginkan. Apabila N cukup besar. Apa maksud terkonsentrasi itu? Artinya gini. TN dan teta ini akan semakin dekat. Begitu dia semakin N juta berenggara. Sifat ini. Jadi jarak ini semakin kecil. Semakin kecil. Terkonsentrasi di sekitar tau teta. Oke. Nah. Berikutnya. Suatu barisan penduga tau teta. TN dari tau teta dikatakan konsisten galat. Kuadrat nilai tengah. Atau konsisten MSE dikal limit N. Ekspektasi dari TN dikurangnya tau teta dikurangkan itu sama dengan 0. Untuk setiap teta anggota dari ruang parameter teta. Oke. Jadi nilai tengah. Yang konsisten. Konsisten galat. Jadi konsisten galat nilai tengah. Galat kuadrat nilai tengah. Atau min square error konsisten. Konsisten ya. Oke. Oke. Nah. Jadi. Apabila ekspektasi dari TN dikurang. t teta kuadrat itu sama dengan 0. Oke, limit segi keman n kita berhinkan. Nah, kemudian kalau tadi ada ms e konsisten, kemudian nanti ada ms min square error konsisten. Jadi suatu barisan penduga tn dari tau teta dikatakan konsisten galat kuadrat nilai tengah atau min square error konsisten. Jika dan hanya jika, barisan penduga tersebut tak bias asympotik. Jadi sebagaimana limit n kita berhinkan, far tn itu akan sama dengan 0. Seperti itu, jadi itu dikatakan tak bias secara apabila barisan tak bias secara asympotik k seperti tadi dikatakan konsisten galat kuadrat nilai tengah. Oke. Baik, bagaimana kita buktikan itu? Jadi dari definisi ms e ms e tn sama dengan part n ditambah bias tadi ya, biasanya adalah ekspektasi dari tn dikurangi tau tau teta bisa dikuadratkan. Kemudian karena dia tak bias maka kedua suku ini kan sorry kedua suku pada ini kan nilainya non negatif ya. Bisa tersama dengan 0. Karena kalau ms e menuju 0 akibatnya ini akan menuju 0 juga kan. Dan ekspektasi tn akan menuju 0. Gitu. Ya. Kalau kalau terpenuh ini ya. Karena ms e konsisten tadi. Nah, saya ambilkan contoh. Jadi misalkan 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 suatu sampel acak berukuran n itu berasal dari distribusi eksperensial dengan parameter teta. Dengan parameter teta dan kita tahu bahwa teta topi teta topi itu sama dengan x bar merupakan penduga tak bias untuk teta. Jadi eksperensial dan kita sudah lihat pada sebelumnya tadi. Nah, berdasarkan sifat invariant tn itu seper tn itu sama dengan seper x bar ya. Kalau sifat invariant maka merupakan penduga tak bias untuk super teta. Jadi super teta kita bisa duga dengan penamanya memasukkan penduga tak bias tinggal diganti saja dengan jadi tau topi teta topinya diganti dengan x bar kan disini. Kemudian kalau kita lihat lagi silahkan nanti kalian lihat materi statmas 1 pada materi statistik dan distribusi pengaruh sepal pada bagian terakhir dari materi statmas 1 y itu sama dengan 2n kali x bar per teta yang kalau kita hitung seperti ini kalau kita nyatakan x bar sebagai ini ya n kali x bar sama dengan sigma kan gitu ya sigma i sama dengan 1 sampai n 2 kali x i per teta itu akan menyebar atau berdistribusi k kuadrat dengan raja bebas 2n oke yang merupakan disini parameternya n kan gitu ya dan kita juga tahu bahwa jika y itu berdistribusi k kuadrat dengan parameter derajat bebas dalam hal ini ya parameter dari distribusi k kuadrat f dan t itu biasanya disebut dengan derajat bebas atau degrees of freedom nah degrees of freedom atau derajat bebasnya disini adalah v dan kita tahu bahwa dari tadi materi ini ya pada bagian akhir kalian bisa lihat e, y, r sama dengan 2 pangkat r kali gamma v per 2 ditambah r per gamma v per 2 oke selanjutnya kita akan bisa hitung ini e pangkat y pangkat minus 1 atau e per y jadi tinggal menggunakan substitusikan r sama dengan minus 1 ya kan disini untuk menghitung e per y kan gitu nah akan menjadi seper 2 n minus 1 sorry seper ya 2 kali n minus 1 dan dan ekspektasi dari tn itu sama dengan ini n per n minus 1 kali seper teta ya sesuai dengan ini tadi tn tnnya adalah ini tadi ya sehingga tn n per n minus 1 itu seperti yang merupakan penduga tak bias nah kita juga bisa menghitung ya var tn n per n minus 1 kuadrat per n minus 2 seperti teta kuadrat nah kalau kita sederhanakan ini nanti akan beberapa suku salit menyadakan akan terjadi etn itu akan kalau ini ya untuk yang khusus n maka etn ini jadi kita lakukan tri apa disini jadi kita bisa hitung untuk menunjukkan ini hanya menggunakan tri sederhanakan seperti ini jadi n minus 1 plus 1 ya kan dibawahnya dibagi n minus 1 yang tadi dibawahnya disini ada n minus 1 n minus 1 n minus 1 n jadi yang ini ya n minus 1 dibagi n minus 1 nanti 1 plus super ini kan jadi nanti akan 1 1 per super n minus 1 jadi jadinya ini ya 1 per 1 per n minus 1 kali super teta jadi 1 kali super teta jadi super teta kali super n minus 1 kali super teta karena super n minus 1 menuju 0 kalau n nya sangat menuju tak beringga maka akan menjadi hanya super teta demikian pula untuk ini ya untuk n menuju tak beringga ini bisa disenderahkan saya rasa tidak selalu sulit kalian bisa coba akan diperoleh far tn itu akan menuju dengan dengan disini meskipun tn bersifat bias jadi tn ini bias ya tn ini bias kenapa bias karena masih ada pengali n n minus 1 kalau tidak ada ini atau kalau ini nilainya 1 maka tn menjadi tak bias kan gitu nah karena disini bias begitu kita naikkan sampel menjadi tak beringga andai kata sangat besar lah ini tak beringga ini sebenarnya sangat besar gak tau berapa kan gitu tak beringga maka penugas ini tak bias asimptotik tak bias asimptotiknya yang tadi tadi yang kita sudah hitung tadi ya dari ini etn itu menuju seper teta jadi ini dan konsisten mse konsisten mse itu dari mana taunya konsisten mse tadi apa saratnya konsisten mse adalah ini jika limit n menuju tak beringga dari par tn itu sama dengan 0 gitu ya jadi limit dari n menuju tak beringga par tn ini akan menuju 0 oke maka disebut dengan konsisten mse oke baik apakah ada pertanyaan apakah ada pertanyaan harus sudah paham semua iya oke baik saya lanjutkan saja ya berikutnya adalah satu konsep tentang konsistensi konsisten sederhana dalam satu teorema jadi jika suatu barisan peduga tn konsisten mse barisan ini juga konsisten sederhana konsisten sederhana jadi yang tadi kalau konsisten mse maka barisan ini juga konsisten sederhana ini yang konsisten sederhana tadi seperti ini dipenuhi berakibat nah saya ambil dari buku Bain juga jadi kalau kita ingat pertidaksamaan Markov peluang dari argomutla X di besar sama dengan C itu lebih kecil dari atau sama dengan ekspektasi dari argomutla X dikuandratkan kemudian dibagi C pangkat R kemudian kalau kita ambil Tn minus tau theta X sama dengan Tn minus tau theta dengan R sama dengan 2 dan C sama dengan epsilon maka kita peroleh ini ya jadi triknya begini jadi X kita ambil Tn minus tau theta R nya kita ambil 2 disini dan C nya sama dengan epsilon maka kita peroleh peluang dari Tn minus tau theta lebih kecil dari epsilon lebih besar dari semangat 1 minus Mse Tn per simang kodat karena ini nilainya 0 sebagaimana menuju juta berhingga N nya ini akan berdekati 1 jadi ini akan berdekati 1 oke baik contoh suatu suatu sampel acak dari distribusi eksponensial dengan parameter teta itu E XI sama XB atau eksponensial dengan parameter teta dan kita tahu bahwa X bar nah disitu dibawahnya ada simbol N itu menunjukkan bahwa tergantungan terhadap ukuran sampel gitu ya kalau N nya besar akan menjadi konsisten Mse untuk teta oleh karena itu X bar N itu juga konsisten sederhana jadi karena konsisten Mse untuk teta dan ini sudah kita tunjukkan tadi disini ya ini konsisten Mse untuk teta tadi maka ini juga konsisten sederhana ya X bar sebagai akibat menggunakan teorema ini oke menggunakan teorema ini oke ini juga ada teorema lanjutan tidak tidak dibuktikan jika barisan penbuka TN konsisten sederhana untuk tau teta dan jika GT continue pada tiap-tiap nilai tau teta maka GTN itu konsisten sederhana untuk G tau teta ya jadi jika barisan ini konsisten sederhana untuk tau teta dan jika GT continue pada tiap-tiap tau teta maka GTN konsisten sederhana untuk G tau teta nah sekarang kita lanjutkan konsep yang tadi efisiensi relatif tadi ke konsep yang terupa tetapi kita kembangkan untuk kasus yang asimptotik oke artinya bagaimana jadi jika T barisan TN dan T bintang N itu barisan penduga tak bias dari tau teta ya efisiensi relatif atau asimptotik relatif efisiensi kita singkat ARE penduga TN relatif TN bintang jadi barisan TN barisan TN bintang itu definisinya seperti tadi TN tadi ada RE saja disini sekarang ada tambahan A asimptotiknya TN dari TN bintang didefinisikan sebagai itu ya limit N menjuta berhingga var TN bintang dibagi var TN nah jika ARE tadi TN dan TN bintang lebih kecil dari sama dengan satu maka barisan penduga tak bias asimptotik tadi ya untuk semua tadi maka maka untuk semua berlaku untuk semua jadi barisan ini dikatakan efisien secara asimptotik apabila ARE TN TN bintang itu lebih kecil dari atau sama dengan satu untuk semua barisan penduga tak bias asimptotik TN yang lain dan semua TN anggota ruang parameter TN oke nah ekspisiensi asimptotik tadi dari suatu rupa hajat tadi apabila sama dengan tadi ya kalau tadi kita mengetahkan efisien saja nah sekarang ada tambahan kata asimptotik nya oke kita dipercaya sebagai ini AE sama dengan ARE TN dan TN bintang ya bedanya tadi ada limit N bintang tak berhingga oke seperti itu oke teman oke Baik, kemudian... Saya akan lanjutkan. Nah, saya akan memberikan contoh. Jadi suatu sampel acak berukuran 2. Ini eksponensial. Ada typo di sini. Dari eksponensial. Di eksponensial. Eksponensial. Oke, eksponensial dengan 2 parameter. Jadi, XI, mesin-mesin bilang parameter eksponensial, 1, eta. Jadi, hanya 1 parameter. Jadi, jadinya eta. 2 parameter eksponensial. Penugas eta 1. Topi sebenarnya. Sesi turut kecil. X1N. Dan penduga eta 2 topi. Katakanlah begitu. Namanya X1N. Jadi, seksi turut kecil dibagi 1 per N. Keduanya tak biasa sintotik. Keduanya tak biasa sintotik. Dan keduanya memiliki varian yang sama. Yaitu par eta 1 topi. Dan par eta 2 topi. Sama dengan 1 per N kuadrat. Oleh karena itu, Asintotik efisiensinya. Relatif efisiensi. Atau efisiensi relatif asintotiknya. Eta 2, eta 1. Sama dengan 1 per N kuadrat per 1 per N kuadrat. Karena saling meniadakan. Ini akan menjadi 1. Jadi, keduanya tak biasa. Dan memiliki varian yang sama. Oke. Jadi, di sini bagaimana cara menentukan ini? Tunggu dulu lagu-lagu-nya ya. Bagaimana kita ini? Mungkin nanti kalian bisa coba. Jadi, memiliki varian yang sama. Jadi, RE. Eta 2, eta 1, 1. Nah, apa saja sifat-sifat asintotik itu? Jadi, sifat maksimum lagu-lagu itu memiliki sifat yang spesial. Yang bermanfaat. Kalau kita membicarakan sifat asintotik. Jadi, yang pertama. Nah, sebelum kita membicarakan ini. Inilah sifat-sifat yang kondisi. Dalam kondisi regularitas. Atau kondisi regular. Ini untuk perlukan jadi TN. Atau PN itu ada dan tunggal. Nah, kalau maksimum lagu-lagu itu akan menghasilkan penduga yang tunggal. Beda dengan material moment ya. Tidak menghasilkan penduga yang tunggal. Bisa jadi 2. Bisa jadi 3. Kalau kita mau naikkan momentnya. Dan gitu ya. Kemudian. Kemudian. Teta topi N adalah penduga konsisten. Dari Teta. Kemudian Teta N menyebar normal secara asintotik. Dengan nilai tengah asintotik Teta dan varian sini. Jadi Teta N ini. Teta N ini adalah sifat-sifat asintotik yang di. Pada maksimum. Notifikasi kemungkinan maksimum. Dengan sifat seperti ini. Nah, ini apa? Seperti. Tadi kita menghitung CRLB. Kan gitu ya. Kremeral lawat bawang. Ini sifat salah satu. Kondisi regularitas yang membuat sifat-sifat berikut. Kemudian Teta N itu efisien secara asintotik. Nah, ini semua kata-kata ini spesial artinya. Dan berbuangan apa yang sudah kita bicarakan tadi. Oke. Nah, oleh karena itu semua ini harus kalian pahami ya. Jadi nanti akan saya posting lagi. Saya buatkan lagi forum untuk kuliah hari ini. Nanti kalian coba jawab. Sebelum nanti akan ada PR mungkin di depan ya. Sehingga lebih saya jelas tahu seberapa jauh kalian sudah memahami ini apa yang kita bicarakan hari ini. Dan upayakan nanti jawab ini ya di forum itu. Sedapat mungkin jawab. Ya. Usahakan ya. Kalau tidak bisa, coba. Paksa. Kalau tidak itu enggak tahu saya caranya. Bagaimana saya memberikan komentar kalau kalian tidak ingat. Jadi di forum yang sebelumnya sebagian besar sudah bisa ya. Cuma ada beberapa saja ya. Nanti kita mungkin singgung segelas lagi ya di forum itu. Ya, nanti saya jawab. Jawaban saya. Ya, sebenarnya kalian sudah beberapa sudah menjawab. Dan hanya beberapa saja yang ada kekeliruan. Karena ada dalam fungsi masa peluang atau densitasnya salah dan lain-lain gitu ya. Oke. Parameternya yang sudah diketahui dianggap parameter lagi. Nanti saya akan upload lagi jawaban saya. Jadi. Apa namanya di forum yang tadi. Oke. Oke. Itu kemudian salah yang perlu dicatat dari sepatnya. Yang pertama, mempunyai pasial terhadap theta pada himpunan. Ini fx ya. Fx. Untuk x di mana fx lebih besar dari 0. Tidak bergantung pada theta. Kemudian theta n itu akan beristribusi normal dengan min theta dan variancenya adalah kramer raw lower bound. Yang ini variancenya. Oke. Seperti ini. Ini variancenya. Oke. Kemudian saya memberikan contoh dari sampel acak yang berukuran n dari distribusi pareto. Jadi kita lihat di sini apa tujuan kita membahas. Jadi sekali lagi saya ingin melihat sifat-sifat simpotik tadi ya. Apa yang kita cari di sini. Apa namanya. Parameter itu menanti memiliki sebaran apa. Karena tadi sudah dikatakan normal. Sudah dijamin. Parameter untuk sampel yang besar theta. Theta n itu akan menyebar normal dengan min theta variancenya. Rambal lower bound. CRLB. Oke. Coba kita lihat sekarang. Jadi satu sampel acak berukuran n dari distribusi pareto jadi x i. Pareto 1, kapa. Dan si tas pulangnya nyatakan begini. f, x, kapa, kapa kali 1 plus x minus, pangkat minus kapa minus 1. X-nya positif. Fungsi kemungkinan atau fungsi likelihood-nya adalah ini. L, kapa sama dengan kapa pangkat n. Ini ya. Perkalian dari 1 plus x i minus kapa plus 1. Nah. Fungsi log kemungkinan atau log likelihood-nya adalah dengan menggunakan logadip matura. L, kapa. Jadi n kali l, kapa minus kapa plus 1. Minus kapa plus 1 kali sigma i sama 1 sampai n. L, n 1 plus x i. Oke. Seperti itu. Kemudian. Kemudian ini kita turunkan. Seperti kita mencari persamaan likelihood-nya apa. D, d len kapa, d kapa minus n per kapa minus sigma ini kan. I sama 1 sampai n, len dari 1 plus x i. Sama dengan 0. Kalau kita selesaikan, maka kita boleh ini. Kapa topi sama dengan n per sigma i sama 1 sampai n, len 1 plus x i. Nah, bagaimana cara kita menghitung CRLB? Nah, sekarang untuk CRLB itu tidak menggunakan n sampel, tapi hanya 1 jadi x saja cukup ya. 1 secara general jadi 1 tidak memakai sebanyak n. Len fx theta kan ini tadi sama seperti ini tadi, len ini ya. Tapi tidak ada n-nya kan. Len kapa, per kapa plus 1 kali len 1 plus i. Kalau tadi ada sebanyak n, ada len sigma jadinya kan. Ini hanya ada 1 turunan parsial terdapat kapa len x, kapa. Sama dengan ini, super kapa minus len 1 plus x. Kemudian CRLB-nya, ya CRLB-nya di sini parameter ini hanya 1 tadi kapa, kapa aksen 1. Berarti kan gitu kapa aksen n kali super n minus len. Jadi menggunakan ini, ekspektasi dari super ini ya. Len 1 plus x, super kapa. Ya, oh sorry, ini saya salah ketik. Ini harusnya, baru sadar ini harusnya kapa ya. Kapa, kalau, kapa, kapa, ya super kapa minus len 1 plus x. Bagaimana cara yang menghitung ini? Nah, di sini kita menggunakan transformasi. Jadi, Y sama dengan len 1 plus i akan memiliki-lebih eksponensial dengan parameter super kapa. Itu yang kita gunakan. Ya, super kapa. Berdasarkan teori transformasi ini, jadi caranya menghitung ini menggunakan transformasi. Oke. Jadi, saya ulangi ini. Transformasi Y sama len 1 plus x itu akan menyebar eksponensial dengan parameter super kapa. Gitu ya. Kalau lex-nya paritu ya. Ada transformasi ini digunakan. Kemudian transformasi kita bisa menghitung eksponensial dari len 1 plus x. Karena eksponensial, kalau exp teta, itu min-nya adalah teta kan gitu. Jadi, kita gunakan ini sekarang. Fakta bahwa, fakta bahwa exp, katakanlah, ya kapa. A, ini akan sama dengan kapa. Nah, otomatis exp, apa namanya? Kalau exp, sorry. Mungkin saya pakai huruf lain saja. exp, A. A, eksponensial teta, maka E. Espektasi dari, jadi kalau x, ini saya ulangi. Jadi, kalau x, eksponensial dengan parameter, ya sudah saya gunakan super kapa, atau menggunakan analogi yang sama. Maka, E x, itu sama dengan super kapa. Far x, x sama dengan super kawadrat. Kawadrat. Jadi, mengikuti parameter ini saja. Oke, super kapa kawadrat. Oke, sehingga elen x-nya. Karena elen x-nya menyebar eksponensial dengan parameter super kapa, maka min-nya adalah super kapa. Kemudian, ekspektasi dari super kapa minus ini, kita menghitung ini. Minus len ini sama dengan. Oke, di sini kita menggunakan trik itu lagi, ya. Trik apa maksudnya? Jadi, trik hanya menukar karena bentuk kawadrat, jadi ekspektasi dari, di sini kan harusnya, ekspektasi dari minus, jadi len, 1 plus x, dikurangi 1 kan gitu ya. Jadi, ini, 1 per kapa. Kapa ini. Oke. Karena dikurangkan ini otomatis yang jadi len 1 plus x, jadi len 1 plus x menyebar eksponensial. Jadi, ini adalah definisi dari, karena min-nya juga super kapa, berarti ini adalah definisi dari far len 1 plus x. Nah, far 1 plus x itu len 1 plus x itu adalah, seperti yang saya lihat dulu tadi adalah super kapa kuadrat gitu ya. Oke, untuk gampangannya saya review lagi, jadi mungkin kalau tadi sedikit nomi ikon, y eksponensial dengan parameter, saya katakanlah parameternya a gitu ya, biar mudah sekarang, maka e x sama dengan a par x sama dengan a kuadrat. Nah, sekarang diganti entah a-nya super kapa, atau apa, terserah. Karena di sini kita tidak perlu khawatir, karena a lebih besar dari 0, atau a-nya positif, begitu. A positif. Oke, kapa juga positif, jadi tidak usah terjadi pembagian dengan 0 di sini. Oke. Baik, seperti itu. Kemudian apa berikutnya? Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa kapa topi menyebar normal dengan kapa plus kapa kuadrat pertanyaan. Dari mana kita tahu ini ya? Oke. Tadi jawaban ini diperoleh dari, bahwa parameter theta topi itu akan menyebar normal dengan min theta, jadi parameter yang kita cari. Kapa topi misalnya, maka minnya adalah normal dengan min kapa topi dan crlp, krameral lower bound. Crlp-nya tadi, krameral lower bound-nya adalah ini. Ya, kapa retah itu akan, ini kapa kuadrat per N. Sehingga kapa topi itu menyebar normal dengan min kapa per kapa kuadrat per N. Oke, jadi seperti itu. Ya, jadi ini, jadi ini crlp-nya. Oke. 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 Ini crlp-nya adalah parameter low bound. Cllp-nya. Ini sesuai dengan ini ya. Jadi apapun di sini, p topi, alpha topi, beta topi, theta topi, ini minnya theta, minnya alpha, minnya beta. Sesuai dengan parameter ini, tapi di sini ya crlp. Oke. Oke. Nah, itu yang menjadi poin penting dari penggunaan crlp dalam hal sifat asympotik. Ya, ini soal untuk momen saya rasa kalian bisa mencoba ini kalau mau ya, kalau mau posting. Jadi saya harapkan kalian posting di forum itu mencoba bertanya silahkan ya. Ya, yang lain menjawab, yang lain menjawab ini ya. Ya, kalian bisa coba sendiri. Modo, menitung dulu momen pertamanya, momen keduanya, berapa ini ada di latihan soal semua ini ya. Kalian bisa coba, silahkan. Jadi tidak, yang jelas tidak semua orang akan memiliki hal yang sama. Kalau dia sampaikan rajin, pastinya lebih banyak tahu. Lebih banyak tidak tahunya dulu, tapi lebih banyak tidak tahu akan sama dengan lebih banyak tahu. Kenapa seperti kontradiktif ya. Jadi kalau banyak mencoba, gagal, tidak bisa, akhirnya mencoba lagi, akhirnya ketemu. Maka lebih banyak yang bisa di ini. Oke. Itu kemudian, ini juga ada latihan yang juga, ini semuanya di ini ya. Saya hanya ambil kutip di sini, karena saya pikir waktu tidak akan pernah cukup kalau di kelas ini. Buktinya sudah dua kali, kita coba. Dan mungkin kalian, saya enggak tahu mungkin karena bingung atau apa, mungkin ya belum sempat. Saya tahu apa yang mau dilakukan gitu ya. Oke. Nanti akan saya ini lagi, lihat di forum untuk latihan ya. Jadi forum itu untuk latihan saya akan jawab di situ. Nanti tugas lain lagi ya. Jadi hanya dari situlah saya tahu bahwa seberapa materi sudah kalian pahami dengan baik misalnya. Atau mana yang kurang gitu ya. Oke. Jadi di sini. Sebagian sudah saya jawab tadi. Ya. Minggu depan kita metode ini ya, Baiz. Sehingga saya harap. Ya, sekarang saya restriptorisasi di, apa namanya, di kawasan untuk per kuliah saja, biar tidak membingungkan mungkin bagi kalian. Jadi silakan nanti di ini. Ini juga ada di latihan soal yang berhubungan dengan ini ya. Yang ini semua saya ambil di sini. Yang di sini. Ini semua seperti ini. Yang ini saya ambil di sini. Oke. Silakan kalau mau, silakan coba sendiri. Kalian mau posting ke teman, silakan. Itu yang saya harapkan dari kalian. Karena sulit bagi kita. Apa namanya, kalau tidak mencoba. Dan lebih baik tidak bisa. Karena mencoba daripada tidak bisa karena tidak mencoba. Oke. Itu saja sepertinya. Oh ya, ini mungkin. Tadi sudah saya jawab ini. Sudah saya jawab. Ini sudah di kelas tadi ya. Karena pas berarti yang seperti ini. Berarti yang tahun lalu dan yang tadi sama. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Oke. Berarti karena tidak ada pertanyaan. Bisa jadi ada banyak pertanyaan sebenarnya. Tapi tidak tahu apa yang ditanyakan atau ini. Jadi itulah gunanya forum ya. Forum bisa di. Saya sebenarnya kalian menggunakan mana saja. Boleh. WhatsApp boleh. Forum boleh. Kalau forum enak ini semua orang bisa menjawab. Bisa melihat ini. Mengetahui seperti apa. Saya kira. Banyak jawabannya. Oke. Baik. Saya pikir. Saya pikir hari ini saya cuburkan dulu. Kalau tidak ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Mana bagian yang kurang jelas atau tidak jelas sama sekali? Silakan. Kalau ada. Atau masih mempelajari? Apakah ada? Tidak ada. Baik. Saya tutup saja ya. Jadi saya tutup saja pertemuan hari ini. Selamat siang. Nanti lihat di ini ya. Tidak ada forum nanti untuk contoh-contoh yang tadi. Mungkin mungkin berjelas ya. Silakan nanti kalian lihat lagi. Ya. Di forum. Aktiflah di sana. Tujuannya jangan untuk melihat pemahaman kalian. Oke. Saya stop sharing dulu. Oke. Ya. Saya rasa itu saja. Terima kasih untuk ini kalian ya. Selamat siang. Sampai. Selamat siang. Terima kasih.